hai oke salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya di channel Satriya T21 kali ini saya akan mereview beberapa motor kv racer masih di kv racer yang basicnya dari motor Kawasaki 250SL atau RL mono yang dimana ini motor adalah motor Kawasaki yang bercc 250 tapi satu silinder dan ekselerasinya cukup bagus cukup bagus ini motor ini koron katanya generasi setelah Ninja RR2 tak ya langsung ke maju ke ke R mono atau 250SL Oke ada beberapa foto yang menurut saya ini sangat bagus sekali dan sebetulnya banyak banget ya yang modifikasi Kawasaki ini cuman saya rangkum inilah ada beberapa yang proper yang bagus banget terus enggak nanggung-nanggung juga modifikasinya dan tonton videonya sampai selesai jangan lupa subscribe like and comment Oke disini ada wawasa kini 200SL ya dilihat ini adalah motor Kawasaki ini 200SL yang dimodifikasi menjadi kv racer kv racer motor di depannya udah diganti pakai upside down terus stang pakai stang jepit ya terus ada bar nnya juga spion jalu ini tanknya sudah di custom dibuat segit dibuat kotak seperti ini bagus banget nih proper banget terus buntutnya bagian belakangnya itu sudah di modifikasi ulang sehingga motor terlihat banyak cakep bagus dan Hornet nya pun dia simpel sekali ini benar-benar single sheet cuman di belakangnya masih ada step ya mungkin ini bisa tidak baru asidnya didabelsitkan lagi atau bagaimana cuman ini sangat bagus ini pelak depan belakang pelak depan belakang masih pakai originalnya Kawasaki.com 200SL cuman bannya ini sudah pakai ke ban klasik ya apa bisa dari merek Swallow atau merek apapun bisa ini bagus sekali dibawahnya ada engine guard sehingga motornya terlihat berisi lampu depan pakai daymaker speedometer bisa jadi dia pakai yang pakai ngori nya Oke ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin ini mengubah motor Kawasaki Ninja 200 SL menjadi motor cafe racer ala-ala klasik ini cuman di tanki di berat banget nih harus mengorbankan cuman ya kalau hobi mah apapun dilakukan yang penting dananya ada kreatifitasnya ada skillnya pun ada untuk menggara untuk pengerjaan sebuah custom atau motor yang akan di custom Oke kalau yang ini warna merah nih merah meronah nih meronah meronah nih dasar warna merahnya pasti warna pink warna pink lalu dicat warna merah seperti mungkin ya karena ada sedikit pink-pinknya gitu nah ini ini adalah ini adalah motor Kawasaki Ninja 250 SL yang dibodifikasi menjadi seperti ini ini bisa dijadikan cafe racer bisa juga menjadikan flat tracker nah ini sangat menarik sekali di bagian belakang ini dirubah total lah ini soblekernya pun dirubah menjadi double shock pakai sobleker tabung sehingga motor ini proper proporsi juga terus depan sobleker depan diganti menjadi sobleker upside down jadi perkakian ini udah diganti dari yang aslinya dari yang aslinya Hornet belakang sangat minimalis jok warna coklat di model roti seperti itu dan ini stangnya stangnya pakai stang ala santai gitu ya ala sclambler ini motor bisa jadi inspirasi teman-teman mungkin juga yang mencari 20s apa yang punya motor 20sl sih jika yang dijadikan seperti ini ya mungkin pengorbanannya banyak banget sobleker diganti terus arahnya juga pasti diganti atau dimodifikasi seberapa harus beli terus thank you tentu harus diganti jok Hornet ya mungkin ini motor akan mengeluarkan cukup yang akan mengeluarkan uang yang cukup lumayan besar oke kita lanjut ke foto seling selanjutnya mungkin ini bisa jadi inspirasi teman-teman ya oke nah ini ini cukup cukup brutal juga sama cuman ya coba kita perhatikan perhatikan tanky sudah tentu ini diganti belakang juga diganti dan sasis ini sasis belakang tentu dipotong dan dimodifikasi menjadi seperti ini nah ini cukup lumayan apa mau harus harus mengorbankan ya harus mengorbankan sisi dari originalnya dari kawasan kini jadi terus membuat sel ini tanky pakai tanky yang seperti ini sehingga rangkapun harus mengikuti tanky dan jok belakang harus lurus dari depan ke belakang harus lurus tuh terlihat lalu sobleker depan masih pakai original pelak masih pakai original sobleker depan belakang masih pakai original pelak wheelset masih pakai original hanya lampu tanky dan Hornet belakang ini yang diganti oke ini cukup terlihat simple cuman memang harus ada dikorbankan ya itu frame kalau nggak dikorbankan yang akan menjadi seperti ini dan jika mau di originalkan kembali ini susah karena sulit untuk diproporsikan lagi sulit untuk di di last silahkan cuman susah untuk disenterkan lagi disenterkan lagi oke selanjutnya ada foto ini foto kalau sakit terus mempunyai SL ini menurut saya yang paling bagus paling proper paling nyeni semuanya pun nyeni mempunyai kreatifisasi masing-masing dan ciri khasnya masing-masing kalau tapi kalau misalkan yang ini menurut saya bagus sekali proporsi sekali terlihat dari tanky yang yang bentuknya seperti ini ya bisa bisa jadi inspirasi teman-teman nih yang bentuknya seperti ini terus ke Hornet belakang yang bentuknya di ya seperti ini kan tuh simple ini bener-bener single sheet cuman masih ada step tuh ya ini bener-bener single set bodynya minimalis warna orange itu bisa custom ya teman-teman mau warna apa cuman bentuknya ini bagus banget terus di bagian rangka bagian depan nih India pakai cover kayaknya pakai cover sehingga tertutup seperti data box cuman bukan terleta box karena cuman seutet gitu kan si covernya terus depannya pakai pakai sublekan upset down terus wheelsetnya sudah diganti menjadi jari-jari atau ya jari-jari atau ruji-ruji terus dibawahnya ada engine guard sehingga motornya terlihat berisi Hai ban depan belakang sudah besar lampunya pun dia bulat warna chrome ini bagus banget bisa jadi inspirasi ini buat teman-teman custom aja buku lalu buat tanki ya itu bisa di custom Oke sebagian menjadi sebagian menginspirasi temen-temen nih 250sl atau L mono yang selanjutnya ada motor saya nih kawasaki ninja 250sl ini punya saya nih Oke ini adalah motor kawasaki ninja 250sl punya saya ini dirubah menjadi seperti ini firenya saya buka bukan karena kres ya amit-amit ini karena saya ingin melubah tampilan motor kawasaki ninja kawasaki ninja ini menjadi kawasaki cafe racer seperti itu lampu depan saya ganti pakai milik Pemsa peruntukannya untuk Pespa 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 Peknyu setelah saya masang yang ternyata tidak terlalu besar tidak terlalu kecil cocok untuk dijadikan muka dari motor ini terus di atas lampunya itu di atas ya di atas lampunya itu ada speedometer bawaan dari kawasaki ini saya hanya membuat kedudukannya saja dan tutorialnya pun sudah saya upload di video sebelumnya terus di bagian setang saya masih pakai yang ori cuman posisinya saya ubah semakin apa di semakin ke di kebawahin sehingga setang ini semakin merunduk dari orinya terus dibawahnya saya pakai engine guard engine guard ini saya ngambil dari dari firing orinya jadi firing orinya itu bisa dilepas ya bagian bawahnya sehingga saya aplikasikan lah di motor ini jadi terlihat berisi jadi sangat drastis sekali tampilan dari motor ini ketika saya ketika cover bawahnya itu belum dipasang dan setelah dipasang sangat berbeda sekali tampilannya tampilannya sangat drastis sangat jauh sekali lebih bagus dipakai cover yang bawah ini engine guard ini atau namanya kalau gitu seperti itu guys terus ini masih ada PR di bagian wheelset rencana saya pengen pakai jari-jari atau masih tetap pakai pelak ini tapi pakai monoblock ya yang variasi pakai monoblock dan banyak pun akan saya besarkan sangat besar terjadi terlihat sangat cuman belum ada puluh saya guys nah ini tampilan belakangnya sengaja saya lampu belakangnya saya lepas dan rencana mau pakai lampu alis aja gitu sehingga terlihat sangat terlihat terlihat garang dan tidak terlihat motor belakang orinya gitu ya jangan lupa subscribe like and comment semoga menjadi inspirasi buat teman-teman bagi yang ingin mengubah motornya yang apa 250 SL menjadi cafe racer menjadi cafe racer klasik eh menjadi cafe racer modern yang mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like and comment see you next video